Masih, pemeriksaannya hari ini seputar prosedur pemeriksaan LHKPN. Mulai dari apa dasar penerbitan surat tugas, sampai langkah apa saja yang diambil sesudah surat tugas terbit, kalau ada hasilnya, sampai paparan kebijinan, dan diputuskan ke lidik. Itu aja, dan penyelidiknya oke. Berapa pertanyaan? Oh loh, banyak lah. Pertanyaan mungkin sekitar 20-an kali. Ya, tapi umumnya nah itu. Kenapa surat tugas Eko ditetitkan? Kita serangin, kan ada prosedurnya. Bapak Allah, kan katanya waktu sebelumnya Pak Alix sempat bilang, kalau misalkan Pak Allah jadi salah satu orang yang sempat tahu soal pertemuan Pak Alix dengan Pak Eko, nah mungkin Pak Pak Allah bisa ceritain, pertemuan itu dengan Pak Alix itu pembicaranya seperti apa sih? Wah, lupa tuh kayak apa tuh, tapi yang resmi kita kan sampai nota dinas, bahwa ini loh, progres pemeriksaannya, minta izin untuk dipaparkan. Kita nggal 15, kita nggal 31, dapat jawab, memaparkan. Bukan Eko aja nih, dipaparkan 5. Itu kan kalau Eko lancar aja, nggak ada sanggahan, nggak ada apa, karena bukenya oke banget. Indikasinya ya, kasih gratifikasinya oke banget. Gitu ya. Tapi kan Pak ada sanggahan dari Pak Alix, siapa ya Pak, kalau pertemuan mereka sebelum ini muncul ya Pak ya? Kan 9 Maret, ngelapornya dia, 9 Maret. Tanggal 7 Maret, diklarifikasi oleh LKPM. Habis itu dia ngelapor tanggal 9, ya gue bilang nggak ketemu tanggal 31 paparannya. Tapi yang laporannya dari Pak Eko melalui Pak Alix ini, di deputi pencegahan monitor itu? Nggak, nggak tahu gue, itu di pencegahan yang lain kan, nggak ada di pencegahan gue, gue nggak tahu. Pak, kalau depikasi LKPM itu buntut yang Pak Eko yang flexing itu bukan? Iya, malah gue thank you banget, time media, gue bilang waktu itu, waktu awal 2023, dimulai dari alur. Habis itu kan ada Eko, Andur Ramono, ada banyak lah gitu. Jadi ya cepet kita prosesnya gitu kan, tanggal 1 gue bilang waktu media, besok surat tugasnya keluar. Bener-bener keluar. Tapi sebelum surat tugas keluar, prosedur kita ada. Ada dari masyarakat, dan kita analisa 5 tahun kebelakang. Baru dikeluarkan surat undangan klarifikasi, tanggal 3. Tanggal 2 surat tugas, tanggal 3 sama ngecek kembang, segala macam berkursus. Tapi intinya, kita nerangin semua prosedur yang ada, dan alhamdulillah kita nggak ada. Bahwa dia agak cepat, iya. Karena semua yang di periode awal 2023 mungkin juga akan lihat. Jadi untuk tanda masyarakat itu gue bilang, wah ini kesempatan ya. LAKPN tadi yang nggak dianggap, sekarang tiba-tiba abis alun jadi lebih ini kan. Nah itu kira-kira ini. Pertemuan antara Pak Eko dengan Pak Ali itu menyalahi alam? Itu jangan nanya, itu lah pertemuan itu. Tapi pertemuan itu, tapi pertemuan itu. Udah-udah-udah KPK nggak, Pak? Nggak, nggak, nggak. Nggak tahu. Katanya buat minta perlindungan biar jadi usb. Nggak tahu, nggak tahu. Karena LKPN tanggal 7 baru diminta klarifikasi. Tapi sempet komunikasi sama Pak Firli juga nggak, Pak? Nggak tahu. Nggak tahu. Asli nggak tahu. Bukannya gue nggak mau kasih tahu lu. Bener-bener ngatahu. Ya, apa-apa, Mas Baik, Pak. Saya selalu lupa. Selamat menikmati. selamat menikmati